Siapa bilang keyboard nggak ada fitur pay to win-nya? Kenalan dulu nih dengan keyboard harga 2,5 jutaan ini. Sudah ada fitur Rapid Trigger-nya, case-nya aluminium, dan layout-nya 65%. Bang, apa itu Rapid Trigger? Intinya, fitur Rapid Trigger ini memungkinkan orang untuk atur action point-nya dan reset point-nya. Sehingga kesensitifnya pas tekan tombol dapat menyesuaikan dengan game yang sedang dimainin. Pokoknya ini fitur yang cocok banget lah buat gaming kompetitif. Lebih detailnya kalian bisa cari tau sendiri ya, karena sudah banyak yang bahas. Kali ini aku lebih membahas detail tentang fitur dari keyboard ini. Keyboard ini adalah Lamzu Atlantis Pro Keyboard. Keyboard Rapid Trigger terbaru dari Lamzu. Box-nya bener-bener niat banget, kelengkapannya juga udah lengkap, tapi dengan layout 65% yang pas banget untuk nge-game. Bahan case-nya udah full aluminium dengan aksen ombak di belakangnya yang begitu cakep. Masih memakai mode kabel yang menurutku wajar ya, karena dipakai untuk fitur Rapid Trigger dan pasti untuk main game doang kan? Nggak dibawa kemana-mana. Keycaps-nya memakai bahan silicone rubber, yang membuatnya rasa tekannya empuk banget dan suara type-nya juga lumayan satisfying. Paling profilnya aja sih yang unik beda sendiri, dia berasa kayak XDA campur OM, yang menurutku harus adaptasi memakai keycaps profile ini pas main game. Dia udah full RGB, RGB-nya juga dikombinasikan dengan keycaps ini, berasa makin cakep banget. Ini pertama kali aku pakai fitur Rapid Trigger ini, awalnya kirain cuma gimmick doang. Emang iya bisa pay to win ya. Pas aku coba, wah gila enak banget coy. Aku sampai nggak tau gimana deskripsikannya, pas pakai bener-bener nyaman dan mantep banget sih. Pokoknya harus dicobain deh kalau menurutku ya, biar tau rasanya sendiri. Menurutku ini cocok banget sih buat kamu yang pengen fokus di dunia gaming kompetitif, yang pengen keyboard-nya juga cakep, warna putih, dan berkuatnya juga udah mantep banget. Kalau tertarik langsung aja PO sekarang di Lamsu Indonesia, semoga ini bermanfaat.